assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Ardana crypto yuhuuu hahaha Hai woi woi kabar kali hari ini semoga kali hari ini luar biasa karena market lagi biris wow sepertinya Bitcoin turun ke angka 22.000-an dibawah ya saat ini kayaknya koreksinya agak juga lumayan banget nih dalam waktu 24 jam terakhir Nah untuk persyaratan yang giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram ajana crypto karena disini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari ajana crypto biar nggak ketinggalan itu informasi terbaru dan terupdate nya Oke seperti biasanya hari ini saya akan membahas tentang informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency nah ini datang terbang dari salah satu token yang sudah menjadi blockchain Yes kalian tahu banget dan ini adalah bitgirl rise sepertinya dalam waktu 24 jam ini dia koreksinya agak lumayan tapi dia harganya masih stand di angka di 0,06 rupiah dia butuh kill zero tiga kali buat ke satu rupiah tapi trend dia satu bulan terakhir masih ngebul meskipun hari ini dan setuju hari terakhir masih koreksinya dalam banget nih kemudian untuk marketnya dan beberapa integrasi dari BRC20 udah banyak juga kalau kita ada di sini beberapa pertukaran yang telah menerima dari bitgirl ini termasuk ada kucoin ada buybox kucoin masuk dalam top 5 exchange kripto besar dunia ya kemudian ada bitforex kemudian juga ada di Maxi Global Huobi Global dan lain sebagainya yang belum tuh seperti Kraken kemudian Coinbase Robinhood dan Binance dan mereka juga nggak kalah pasti bakal mengintegrasikan jarangnya BRC20 di platform mereka nah selain itu juga Bitcoin try exchange ini bakal menerima the bitgirl birres hal tersebut itu diumumkan melalui beberapa falling yang mereka lakukan dan mereka menyetujui bahwa mereka bakal membuka perdagangan dari bitgirl birres di aplikasi Bitcoin try tersebut selain mereka bakal mengurangi suplai yang banyak banget katanya hampir 90% atau 99% ya saya lupa ya kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang bitgirl birres nah disini mereka bencar banget untuk melakukan pembakaran ya dalam selama waktu satu bulan terakhir mereka telah melakukan pembakaran kurang lebih sebanyak 2,8 juta US dollar lebih Wow mantep banget ya kalau kita disini mereka telah melakukan pembakaran sebanyak 5, berapa kuardium atau triliun ya saya lupa nolnya banyak banget soalnya disini pokoknya kalau di volume di dolar itu sekitar 2,8 jutaan US dollar selain itu juga mereka telah menambahkan beberapa partnership terbaru termasuk dengan Gigi Slayer ini adalah Gigi lab ini adalah pusat game web3 terdesentrisasi generasi berikutnya yang mana bertujuan untuk membangun platform win-win win-to-win yang berkelanjutan untuk para gamer investor dan pengembang web3 Wow kemudian setelah pembakaran pertama dilakukan dan ini pembakaran di dua bulan ini bakal mereka lakukan nah akumulasinya bakal nggak tahu masih dirasiakan ya kami mempunyai bigger birres ini untuk pembakaran yang lebih besar kali ini jadi lebih lebih besar dari pembakaran yang pertama nih ikuti utas ini untuk pembaruan pada setiap pembelian kembali jadi mereka bakal melakukan buyback nih selain melakukan burn mereka juga melakukan buyback atau pembelian kembali selain itu juga mereka telah menambahkan kemitra baru dengan dex sale untuk mengintegrasikan jaringan beresai 20 di platformnya buat dan lancurkan token kalian tanpa menurutkan pengkodean dalam hitungan menit di rantai bitgirl di dex.app ini nah yes pemakanan kedua ternyata mereka telah melakukan pembakaran sebanyak 380.293 USD dan ini masih awal ya masih awal di awal bulan Februari ini jadi di bulan Februari ini mereka masih gencar banget untuk mengurangi suplai dari bitgirl birres dengan wacana mereka kayaknya bakal tembus sih kalau menurut saya satu rupiah mungkin di tahun 2023 ini ketika mereka benar-benar serius untuk mengurangi suplainya tersebut karena memang itu memang serius buat timnya untuk mengurangi supaya dari bitgirl birres melalui aplikasi coinmarketcap ternyata bitgirl ini masuk dalam daftar kenaikan belum tertinggi dalam 7 hari sampai dengan 30 hari terakhir nih nah selain itu juga mereka telah mengintegrasikan jaringan beresai 20 mereka di civil network ada kabar kubilasannya lanjut ini kalau kalian ingin mendapatkan hadiah yang lumayan mereka bakal ada bagi-bagi hadiah airdrop sebanyak 250.000 USD dalam bentuk bitgirl tersebut nah perseratannya ini mudah pastikan kalian tuh harus terdaftar di bitgirl exchange-nya yang bisa kalian download itu di Playstore kemudian bisa juga melalui di website juga bisa kalian bisa ikuti pol murid dan menerima hadiah airdropnya tersebut nah selain kemarin mereka telah melakukan pembakaran ternyata nanti nih sekitar akhir bulan akhir bulan Februari kurang lebih ya sekitar pada tanggal 28 Februari mereka bakal melakukan pembakaran besar-besar bulanan nih jadi intinya setiap bulan bigger virus ini bakal melakukan pembakaran besar-besaran memang wacana mereka untuk mengurangi suplai mereka kurang lebih 99% atau 90% saya lupa ya intinya mereka gencar banget pokoknya di tahun 2023 ini untuk mengurangi suplai dari bitgirl tersebut nah ada yang menarik nih dari Fox Wallet mereka telah mengintegrasikan jaringan BRC20 dengan beberapa blockchain lain jadi artinya bitgirl ini sudah bisa digunakan jaringan tersebut di Fox Wallet disini ada menggunakan blockchain Solana kemudian Arbitrum ada FNC ada PILCOIN dan lain sebagainya selain itu juga mereka telah berkisah langsung dengan Jewako Finance bahkan dengan forward protocol pun mereka telah mengintegrasikan BRC20 nya selain itu juga ternyata Bitkeep Wallet mereka mengadakan event sebanyak 1000 USD ini periodinya saya padahal berakhir tanggal 14 Februari jadi masih banyak banget kalau kalian ingin mendapatkan hadiah dari aplikasi Bitkeep Wallet yang mana bekerja sama langsung dengan Bitgirl BeRise ya saat ini di Bitgirl Market memperkenalkan peluncuran marketplace peer-to-peer desentralis yang mana mereka telah revolutioner beli atau jual apapun aman dan nyaman melalui bitgirl.market jadi sepertinya Bitgirl ini meluncurkan peer-to-peer terbaru di Bitgirl Marketplace tidak kalah itu juga Lotus Wallet juga mereka telah mengintegrasikan jaringan mereka di wallet mereka nah ini bener kan pada tanggal 8 Februari atau pada hari ini mereka telah mengejarkan wow mantap banget nih buyback sebanyak 1 juta lebih USD ya kalau kita lihat di sini waktu 24 jam terakhir jadi intinya memang benar-benar besar banget buat Bitgirl ini makanya ini yang saya bilang agak ngeri banget gitu ya mereka bener-bener serius untuk mengurangi supply dan melakukan buyback untuk mengumpah harga dari Bitgirl tersebut mereka juga telah menambahkan BRC20 di jaringan B dengan platform Bipong dan yang kita nantikan adalah wah sepertinya mereka bakal terdaftar di beberapa pertukaran tier pertama seperti Kraken kemudian Bitfinex, Binance, Coinbase sepertinya ada gambaran ada beberapa komunitas yang mereka sepertinya membuat petisi ketika Bitgirl tersebut terdaftar di Binance kayaknya kalau dilihat dari komunitasnya udah besar banget kemudian utilitasnya udah nggak diragukan lagi karena itu adalah ucapan campain jauh Binance ketika beberapa koin atau token bakal terdaftar di Binance itu memiliki kriteria tersebut ya jadi kalau menurut saya Bitgirl ini udah masuk banget lah ya buat kriteria terdaftar di aplikasi pertukaran kripto nomor satu dunia Binance amin gak muluk-muluk cukup kill 02 atau di 0,1 rupiah deh udah Alhamdulillah banget apalagi kesembus ke 1 rupiah amin yes mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer on dan Dior kenapa karena dari keuangan dari kalian sendiri selalu gunakan nyaman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tutup tenang dan santai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati